Perkenalkan saya adalah Lim Bersinggit Nyantusinaga, peserta Diklat Cakep 2021 yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada SD034781 Batangbruh. Nah, pada hari ini saya berada di SD034781 Sekolah Magang Pertama, adapun visi dan misi pada sekolah ini adalah sebagai berikut. Mewujudkan siswa yang unggul dalam mutu, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti, bermoral dan tokah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misinya adalah, satu, meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan PBM dan menggunakan waktu yang efisien dan efektif. Kedua, PBM yang berorientasi pada kecakapan dan keterampilan hidup. Ketiga, membimbing siswa-siswi dalam tata kerama dan sepanjantun, serta menerapkan budaya matern lokal yang relevan. Yang keempat, memperdayakan segala potensi yang ada di lingkungan sekolah untuk membangun citar sekolah yang bersih dan sehat. Dan kelima, meningkatkan kuantitas dan kualitas tamatan SD dapat diterima masuk ke SLTP negeri. Pada tahapan persiapan, beserta melakukan komunikasi untuk mendiskusikan evaluasi rapor mutu tahun 2020 SD034781 Batangbruh, yaitu tentang capaian standar nasional pendidikan atau SNP. Nah, dari hasil identifikasi dan analisis tersebut, disimpulkan bahwa pada standar isi terdapat kelemahan terutama pada aspek penyelesaikan aspek kompetensi siswa. Nah, itu tertuang dalam standar isi poin 2.14, yaitu menyelesaikan tingkat kompetensi siswa capaiannya adalah 4,78 dengan kategori bintang 3. Berikut ini adalah profil sekolah Magang 1, SD Negeri 034781 Batangbruh. Sekolah ini berada di Jalan Ahmad Yani, Gang Pendidikan No. 9 Batangbruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Nah, sekolah ini diberikan izin operasi pada tanggal 1 Januari 1910 dan SK Pendirian Sekolah tanggal 1 Januari 1977 dengan luas lahan tanah 48.002 meter kuadrat dengan fasilitas air bersih PDIM, sumur bor, serta akses listrik dan internet telkomsel flash. Selanjutnya, profil sekolah Magang 2, yaitu SD Swasta, Santo Yosep, yang terletak di Jalan Dairi No. 18 dengan kode pos 22211 Kota Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dengan kepala sekolah Ibu Helena Veronika. Berikut ini adalah SK Pendirian Sekolah Swasta, Santo Yosep, IST, Garing JBM, Garing 70, tanggal 29 November 1970 dengan tanggal SK Izin Operasi SK 386, Garing 1 Romawi, 05, Garing A, Garing 93, tanggal 9 Desember 1993 Adapun, visi dan misi dari SD Swasta, Santo Yosep adalah sebagai berikut Visi Terselenggaranya pendidikan yang bermutu tinggi dengan memperdayakan siswa dan guru sebagai citra Allah dan sekolah menjadi rumah kedua atau second family Misinya adalah yang pertama, menyelenggarakan proses pembelajaran dan bimbingan ilmu yang bermutu tinggi pada pendidikan tingkat dasar Yang kedua, mengefektifkan pemakaian sarana belajar, laboratorium dan perpustakaan dalam peningkatan mutu pendidikan dan mengembangkan potensi siswa dalam berbagai bidang Dan yang ketiga, memajukan kehidupan rohani Dan yang keempat, meningkatkan SDM guru dan pegawai melalui berbagai pelatihan dan penataran Dan yang kelima, membina kerjasama dengan berbagai pihak Yang keenam, meningkatkan kebegaan terhadap kelesteran lingkuan hidup Selanjutnya adalah RTL, Rencana Tindan Lanjut Yaitu pelaksanaan Rencana Proyek Kepemimpinan atau RPK Pada SD Negeri 034781 Batang Bruh Oke Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian Pertama sekali, mari kita mengucapkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena pada pagi hari yang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan Saya Kepala SD 034781 Batang Bruh, Meriani Pasaribu Sebagai metode satu, untuk pemegang satu, kesempatan ini secara resmi Membuka in-house training Mengembangkan penyusunan soal Olimpiade berbasis host Dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa GSD 034781 Yang dalam hal ini, akan disosialisasikan oleh guru saya, Peserta Rikla Cakep 2021 Demikian, kami sampaikan kepada guru saya, Libersin Sinaga Selamat pagi, Ibu Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak semua Pada kesempatan hari ini, saya disini sebagai peserta di GSD 034781 Tahun 2021 Adapun, pembahasan kita pada hari ini adalah Peningkatan berpikir guru kritis pada penyusunan soal berbasis host dalam Olimpiade desain Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini Saya mengambil masalah ini dari 8 standar nasional Yaitu, terutama di standar isi Yaitu, ada kelemahan di standar isi Yaitu, dalam hal peningkatan kompetensi siswa Di mana, dalam hal ini Saya akan Memberikan dalam hal, bagaimana menyusun soal Yang berbasis host untuk Kegiatan melatih kompetensi siswa Jadi, hari ini saya akan membagikan panduan Penyusunan soal berbasis host Jadi, nanti akan kita diskusikan bersama Pada kesempatan ini Kita sama-sama Menyusun soal Sampai nanti ke tahap Mengujikan kepada siswa Jadi, kalau ada nanti Bapak Ibu Pertanyaan di sana sini Yang kurang kuras Mari kita mengujikan secara bersama-sama Pada kesempatan hari ini Saya akan membagikan dulu Banduan untuk penyusunan soal host Yang Rukun Kan ada yang C6 Yang C6 itu kan Menkreasi atau mencipta Apakah sudah boleh anak-anak menciptakan atau berkreasi? Kalau C6 itu sudah bisa Untuk anak-anak, terutama di kelas tinggi sudah bisa Karena kan Bu, di dalam buku Pena itu ada yang namanya ketampilan kinerja produk Jadi disitu mereka membuat produk mereka sendiri Gini Pak, kita masalah ini Pak, masalah dia tentang soal hots Sementara kita tahu kan Pak, kalau di dalam kelas itu tidak bisa kita samaratakan semua pemutaman siswa Jadi bagaimana cara kita Pak, untuk menerapkan soal hots ini Sementara siswa kita ada yang kemampuan, kemampuannya ada yang rendah, ada yang tinggi Ada pendidikan differential, differential artinya kita membedakan siswa yang pintar Dengan siswa yang kurang pintar di dalam ruangan itu Tapi dengan syarat seperti ini, misalnya ketika siswa kita kasih soal Misalnya soalnya yang pintar langsung selesai, padahal yang rendah itu belum selesai Maka untuk yang pintar ini, yang kita lakukan adalah memberikan soal bukan makin banyak soalnya Contoh soalnya tadi jadi 5, jadi 10 bukan, itu salah Yang kita lakukan adalah meningkatkan tingkat kesukaan soal itu Dari soal tersebut itu, kita tingkatkan lagi Misalnya soal penjumlahan dia, misalnya masih dalam tahap kemampuan Kita tingkatkan menjadi ratusan ribuan atau penjumlahan terpangkat Demikian saya rasa jawabannya bu, terima kasih